Oke. Sekali lagi selamat sahabat untuk semuanya. Selamat sahabat Joy. Selamat sahabat Tanta Pingkan. Semuanya selamat sahabat. Jadi pada sahabat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran. Terima kasih. Cara pencegahannya dan cara pengobatannya ya. Jadi so far Brother Daniel sudah mau bersedia untuk membagikan penyakit dan cara pengobatannya. Cuman saat ini beliau lagi berhalangan. Jadi saya akan lanjutkan dengan hukum-hukum kesehatan. Jadi berdasarkan kutipan Ellen White itu, hukum-hukum kesehatan itu, penyakit itu disebabkan gara-gara pelanggaran akan hukum kesehatan ya. Jadi kenapa orang itu sakit? Gara-gara penyakit itu disebabkan karena pelanggaran akan hukum kesehatan. Jadi ada satu hukum kesehatan yang akan kita pelajari pada saat ini. Tetapi sebelum saya berikan mengenai hukum kesehatan itu, saya mau baca dulu kutipan Ellen White. Baru kita akan belajar mengenai satu, ada satu hukum kesehatannya yang kita akan bagikan pada saat ini. Oke, jadi kita sudah belajar waktu lalu mengenai tidak boleh makan di antara jam makan. Makan pertama dan kedua adalah 5 sampai 6 jam. Dan kalau malam kita harus makan yang ringan. Kalau pagi itu makanan yang paling berat. Kalau malam makanan yang paling ringan. Dan kalau makan malam itu beberapa jam sebelum kita tidur. Dan Ellen White bilang kalau kita tidur itu jam 10 sudah tidur ya. Jadi kalau berapa jam itu paling bagus makannya sebelum jam 7 atau pas jam 7 sudah terakhir kali kita makan. Oke, nah itu kita sudah belajar mengenai waktu lalu. Dan sekarang pelajarannya adalah bagaimana cara kita makan. Jadi semuanya ini adalah hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Jadi hukum itu semuanya itu berdasarkan cinta ya. Jadi karena Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya menderita. Sama seperti orang tua tidak mau melihat anaknya sakit. Begitu juga Tuhan, Dia yang menciptakan tubuh kita. Dan Dia juga tidak mau kalau saudara dan saya sakit. Itulah sebabnya Dia berikan kepada kita hukum untuk mengatur akan kita punya tubuh kita. Waktu kita mengikuti semua hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sudah berjanji di keluaran 15 ayat 26, Dia tidak akan memberikan satu penyakit pun yang sudah tertimpa kepada orang Mesir. Atau spiritual application di samban kita adalah penyakit di dunia ya. Oke, jadi pada saat ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita untuk makan. Saya akan baca kutipan Ellen White di sini. Dibilang bahwa setiap pelanggaran akan hukum Tuhan, akan diberikan dengan penalti atau ada hukuman terhadap setiap pelanggaran. Jadi di sini Tuhan sudah bilang dengan jelas bahwa setiap pelanggaran akan hukum Tuhan, akan ada hukuman ya. Dan di Alkitab juga sudah dibilang bahwa upah dosa itu adalah maut ya. Jadi upah dosa, dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Dan kita sudah tahu bahwa kita sudah belajar mengenai hukum Tuhan, yaitu sepuluh hukum atau moral law dengan the laws of health atau hukum-hukum kesehatan. Jadi setiap pelanggaran akan hukum, apakah itu hukum kesehatan kah? Atau apakah itu hukum-hukum sepuluh hukum kah? Itu akan ada dia punya hukuman. Nah, terus dia bilang, Tuhan itu jelas, Tuhan itu cemburu untuk kita menghargai atau menjunjung tinggi, dia punya hukum. Jadi Tuhan mau kita itu menjunjung tinggi, akan dia punya hukum ya. Dan dia bilang, karena apa? Karena hukum itu, it is the foundation, itu adalah fondasi dari dia punya pemerintah di surga dan di bumi. Dan hukumnya itu akan berdiri sampai selama-lamanya. Jadi, saudara-saudara, hukum itu yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan berubah. Nah, Tuhan mau kita untuk menghargai, menghormati akan hukum-hukum yang sudah diberikan kepada kita. Karena Ellen Wood bilang bahwa hukum itu adalah fondasi dari pemerintahannya, baikpun di surga maupun di bumi ini ya. Makanya waktu Yesus datang ke dunia ini, dia bilang dia tidak menyediakan hukum, malah dia menggenapi hukum. Jadi, kita sudah lihat di sini bahwa Tuhan dengan kasihnya, sebelum, dan kalau kita sudah kita baca juga, Ellen Wood bilang, sebelum ada penghukuman atau penghukuman kepada orang-orang yang melanggar, Tuhan selalu kasih apa dulu? Peringatan. Dia selalu kasih mesej, pekabaran untuk mengingatkan kita. Pas pekabaran itu sudah dikasih, dengan jelas dari Alkitab dan Ruhnubuat, tapi kalau kita masih melanggar, tetap pelanggaran hukum akan ada dia punya penalti ya, akan ada dia punya hukuman kalau kita melanggar hukum. Tapi, makanya dia bilang, pekabaran ini adalah pekabaran cinta Tuhan, yang mana Tuhan memberikan peringatan kepada kita sebelum pintu kasihan kita ditutupkan. Dan bukan hanya itu, Tuhan mau supaya kita sehat sudah-sudah. Karena kita yang akan menjadi witness, akan menjadi saksi hidup kepada orang-orang, baik orang Levi, orang-orang Lewi, dan juga kepada orang-orang dunia. Nah, terus dibilang di sini, di Kerinduan Segala Saman, dibilang setan represent, jadi setan mau bilang bahwa hukum-hukum love, the God's law of love, nah itu kan tadi saya bilang, hukum Tuhan itu adalah hukum yang berdasarkan cinta. Jadi setan bilang bahwa hukum-hukum Tuhan yang adalah God's law of love, sama dengan sebagai a law of selfishness. Jadi setan bilang begini ya, oke, semua hukum yang Tuhan berikan kepada kamu, ini setan bilang, baik 10 hukum moral atau hukum-hukum kesehatan, kesehatan itu adalah hukum-hukum selfishness atau cinta diri. Itu setan tuduh dan dia bilang itu kepada kita sebagai umat manusia, dan dia declares, dan dia nyatakan bahwa itu sangat tidak mungkin untuk kita menurut semua dia punya perintah-perintah. Jadi, apa setan bilang? Bahwa karena hukum Tuhan itu berdasarkan adalah hukum yang selfish atau hanya untuk mencintai diri sendiri, jadi itu tidak mungkin untuk kita mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Itu setan yang bilang ya. Jadi, kalau ada, ada juga kutipan selanjutnya yang bilang, kalau ada orang yang bilang, itu tidak mungkin untuk mengikuti akan hukum Tuhan, dia lagi mengeko. Apa mengeko? Apa yang setan bilang, kita ikut bilang. Oh, semua hukum yang Tuhan kasih, kita nggak bisa ikut. Atau saya nggak setuju. Atau apapun ya, istilahnya gitu. Karena setan bilang, nggak mungkin, maka bisa ikut akan hukum Tuhan. Sedangkan fondasi dari hukum Tuhan itu adalah, cinta, bukan selfishness. Jadi, kita, apa ya, kalau saya mau bilang bahwa, janganlah kita mau mengeko atau, apa yang mau mengeko, mengulang apa yang setan bilang, kalau bilang, nggak mungkin saya bisa menurut akan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu terlalu berat. Nggak bisa kayak begitu. Tuhan saudara-saudara, nggak pernah kasih hukum yang kita tidak bisa turuti. Ini dia, di halaman 204 paragraf 1. Tetapi, Tuhan tidak memberikan perintah-perintah yang mana tidak bisa dituruti oleh semua. Jadi, 10 hukum, Kak, atau hukum-hukum kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu bisa dituruti. Bukan nggak bisa. Yang mau bikin nggak bisa itu saudara punya pilihan. Oh, saya nggak mau turut itu. Itu saudara punya pilihan karena kita diberikan kuasa untuk memilih, kan? Sebagaimana Adam dan Hawa, malaikat-malaikat, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia atau makhluk hidup yang seperti robot yang kita harus mencintai dia, tidak ada kuasa memilih. Jadi, kita diberikan kuasa memilih. apakah saya mau menurut dengan kuasa Tuhan atau tidak. Kayak gitu ya. Jadi, semua perintah itu diberikan kita switch, tapi tidak ada perintah yang nggak bisa dituruti. Jadi, semua yang kita belajar mengenai pelajaran-pelajaran kesehatan, semua itu bisa dituruti. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau memang saudara bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau saudara bilang, kuasa Tuhan yang melakukan di saya itu akan bisa. Kayak begitu ya. Jadi, itu dia punya fondasi untuk kita mengingatkan kita semua bahwa tidak ada hukum yang kita semua tidak bisa turuti. Nah, kutipan yang terakhir yang saya mau kasih sebelum kita bahas mengenai bagaimana untuk saya, bagaimana untuk cara saya makan. Elan Wad bilang, karena hukum-hukum nature, hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan, adalah it is plainly our duty adalah dengan jelas kita punya tugas untuk memberikan hukum-hukum ini careful study. Jadi, hukum-hukum alam. Ya kan? Jadi, karena hukum-hukum alam juga itu sama dengan hukum-hukum Tuhan, Elan Wad bilang, sudah tugas saudara dan saya untuk belajar betul-betul. Jadi, kalau saya mau bilang, ada Elan Wad punya kutipan yang bilang begini, semua anggota gereja harus, harus, semua anggota, all the church members harus, bukan memegang, harus menjalani pekerjaan medical missionary. Semua, dibilang all, semua harus bekerja sebagai medical missionary. Jadi, kalau kita mau bekerja sebagai medical missionary, ya kan, kita bukan hanya, oh datang, sakit apa, sudah langsung kasih natural remedies, kayak begitu. No, kita harus tahu penyebab penyakit orang itu apa. Ada kertas assessment. Dan, Elan Wad sudah bilang, penyebab penyakit itu adalah pelanggaran hak-hakan hukum. kecuali saudara ketemu kasus seperti ayub. Oke, dia tidak melanggar hukum, itu Tuhan izinkan. Tetapi, kalau saudara-saudara bekerja sebagai medical missionary, atau orang-orang di medical missionary, belum pernah ketemu yang kasusnya seperti ayub, yang benar-benar setia, tetapi Tuhan izinkan setan untuk ada penyakit. bagaimana supaya saya tahu hukum-hukum alam yang Tuhan sudah berikan, dan bagaimana untuk saya belajarnya dengan cermat atau dengan hati-hati. Banyak sekali buku-buku kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara-saudara. Seperti buku Conscious on Diet and Food itu petunjuk diet dan makanan ada, buku pertarakan, dan buku-buku kesehatan. Jadi, Ellen White bilang, kita punya tugas untuk belajar akan hukum-hukum ini. Jadi, untuk saya belajar, saya harus tahu kan, saya harus belajar. Istilahnya, kalau kita dibilang harus semua anggota gereja harus bekerja sebagai pekerja medical missionary, berarti kita semua diwajibkan untuk membaca buku-buku kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Ambil waktu di dalam kita punya hari minggu bekerja, hari sabat, coba baca buku-buku petunjuk diet dan makanan anda. Saya tahu itu ada di Indonesia, buku-buku kesehatan yang lain. Baca, karena itu tugas kita untuk tahu mengenai hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kalian akan lihat apa yang Ellen White bilang kalau kita tidak lakukan itu. kita lihat di sini. Kita harus belajar the requirements atau permintaan atau apa yang Tuhan minta sehubungan dengan kita punya tubuh. Jadi, kita harus belajar hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan yang ada hubungannya dengan saya punya tubuh dan mengikutinya. Kalian lihat apa Ellen White bilang Ignorance atau saudara tidak mau bikin ataupun sudah tahu dan tidak mau lakukan Ignorance kalau saya tidak mau belajar hukum-hukum Tuhan hukum-hukum kesehatan ada hubungannya dengan saya punya tubuh saya nggak mau Ellen White bilang Ignorance kepada hal-hal ini adalah dosa. Aduh wow nggak mau tahu itu sudah dosa jadi istilahnya oke Ignorance ini saya bisa bilang dua Ignorance ini ada orang yang sudah tahu tetapi tidak mau melakukannya hanya ignore dan Ignorance kedua juga itu adalah sudah ada bukunya sudah ada dia punya bisa cari di internet bisa buka laptop bisa buka di iPad bisa buka di telpon kalian jadi kan sekarang telpon-telpon sekarang kan sudah lebih lebih canggih ada Ellen White punya tulisan di situ jadi terserah kalian mau baca di situ atau mau beli bukunya tapi kita punya tugas harus careful study atau betul-betul kita belajar apa yang ada berhubungan dengan saya punya tubuh kalau saya tidak mau tahu terhadap hal ini Ellen White bilang itu dosa aduh jadi ini kenapa ini sangat keras untuk tegoran untuk kita karena Tuhan mau kita untuk tetap sehat dan Tuhan mau kita menghormati akan hukum-hukum itu karena itu fondasi pemerintahan Tuhan di surga dan di bumi kenapa setan dikeluarkan dari surga kenapa Adam dan Hawa dikeluarkan karena mereka melanggar fondasi pemerintahan Tuhan yaitu hukumnya dan untuk kita kembali ke surga kita harus tahu hukum-hukum Tuhan dan menurutinya makanya dibilang kalau saya tidak mau tahu atau saya sudah tahu dan melanggar itu adalah dosa jadi mudah-mudahan kita bisa melihat betapa sangat serius apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan kita pandang enteng jadi kita saya juga diingatkan kembali dengan kutipan-kutipan ini dan kita sudah belajar minggu lalu bahwa penyakit-penyakit yang terjadi itu kalau saudara lihat penyebabnya kita bisa lihat penyebabnya itu melanggar hukum kesehatan ada hukum-hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan dan kita langgar dan menyebabkan orang itu sakit jadi untuk bekerja sebagai medical missionary saya harus tahu penyebab penyakitnya saya harus tahu hukum-hukum kesehatan saya harus banyak baca edukasi diri kita sendiri ya walaupun ada kita bisa share di sini sama-sama belajar tetapi banyak sekali di buku-buku juga yang saudara bisa temukan sendiri dan belajar sendiri dan yakinkan sendiri dan dengan puasa Tuhan bisa turuti dan juga bisa share kepada orang-orang menjadi berkat kepada kita dan juga kepada orang lain oke jadi itu dia punya kutipan sebelum kita belajar mengenai hukum-hukum kesehatan jadi kalau begitu apa hukum kesehatan yang selain yang kita sudah belajar selama ini yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya nah hukum kesehatan itu adalah bagaimana cara untuk saya makan oke mungkin ada sudah ada yang sudah tahu ada yang belum tahu atau yang sudah tahu kita review lagi oke nah kita lihat di sini ya kalau bagaimana untuk makan ini Ellen Wat bilang kalau kita mau makan Ellen Wat bilang kunyalah dengan perlahan dan biarkan kita punya air liur berbaur dengan makanan itulah cara kita makan jadi kalau saudara dan saya untuk mau makan kunyah saudara-saudara kunyah kunyah makanannya dengan perlahan-lahan jangan kita pernah makan dengan tergesa-gesa oke dengan cepat-cepat kita harus makan dengan perlahan-lahan nanti kita lihat kenapa Tuhan berikan kepada kita kenapa saya harus kita semua harus makan dengan perlahan atau kunyah makanan itu ya kita lihat di sini jadi kenapa Ellen Wat bilang kita harus kunyah makanan dengan perlahan dia bilang di sini karena untuk mengamankan pencernaan yang sehat atau untuk supaya saudara dan saya mempunyai pencernaan yang sehat makanan harus dimakan perlahan oh ternyata kalau kita makan makanan kita perlahan kunyah 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 makanannya itu akan saya punya pencernaan itu akan sehat terus dia bilang mereka yang ingin menghindari dispepsia atau sakit perut dan mereka yang menyadari kewajiban mereka untuk menjaga semua kekuatan mereka dalam kondisi yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Tuhan sebaiknya ingat akan hal ini jadi apa yang harus saya ingat ingat bahwa kalau kita makan kita harus makannya dengan perlahan dan punya makanan kita karena kalau kita makan dengan cepat-cepat saudara-saudara tidak punya makanannya hanya cuma satu kali punya orang-orang langsung telan atau makanannya sudah penuh di mulut jadi itu akan membuat perut kita akan jadi dispepsia dispepsia itu sakit perut gara-gara makanannya itu tidak dicerna dengan baik jadi kalau kita tahu kita punya kewajiban untuk menjaga kondisi memberikan pelayanan terbaik kepada Tuhan kita harus ingat kalau kita itu makannya dengan perlahan oke nah terus kalau begitu nah sekarang ada kasus yang mana misalnya contoh saya harus pergi kerja saya harus berangkat dari rumah setengah 8 oke nah sekarang saya punya waktu hanya 5 menit sedangkan makanan ini sudah sudah dalam satu piring bagaimana bagaimana Ellen White bilang ya oke misalnya saya harus pergi setengah 8 sekarang sudah jam 7.25 oke sedangkan saya belum makan apa Ellen White berikan counsel atau berikan petunjuk kepada kita apa yang harus saya lakukan nah ini dia jika waktu makan anda terbatas jangan makan dengan cepat makanan anda tetapi makan lebih sedikit dan kunyalah dengan perlahan oke jadi kalau misalnya saudara dan saya makanannya waktunya kita sangat terbatas untuk makan lebih baik kita makan lebih sedikit tetapi punya makanannya dengan perlahan tapi jangan kita makan dengan cepat oke nanti kita lihat di sini kita baca seluruh seluruhnya manfaat yang diperoleh dari makanan tidak tergantung pada jumlah yang dimakan seperti pada pengunyian makanan yang menyeluruh jadi istilahnya oke benefit atau makanan yang saya makan itu lebih saya mempunyai manfaatnya dengan saya punya perlahan daripada dengan jumlah makanan yang banyak tapi saya makan cepat mudah-mudahan kalian bisa mengerti saya punya jadi istilahnya kayak gini mendingan kita makan sedikit kalau saya punya waktu terbatas tetapi waktu saya makan saya punya dengan perlahan punya perlahan sampai makanannya itu semua di berbaur dengan aliyur dan saya telan itu lebih ada manfaatnya kepada saya daripada saya makan mau makan semua makanan yang ada di piring tetapi saya makannya dengan cepat itu tidak akan ada manfaat dibandingkan dengan saya makan dengan hanya sedikit tapi makanannya dipunya atau dia bilang manfaat yang diperoleh dari makanan tidak tergantung pada jumlah yang dimakan seperti pada pengunian makanan yang menyeluruh atau jumlah pemuasan selera dari jumlah makanan yang ditelan seperti pada lamanya waktu makanan itu berada di dalam mulut jadi setelahnya oke saya mau makan sudah jam 7 lewat 25 ini setengah 8 saya harus pergi harus kerja makan dengan cepat cepat supaya saya punya pemuasan saya punya selera terpenuhi tetapi tidak ada manfaat terhadap tubuh kita malah dibilang di sini akan membuat saya punya perut jadi dispepsia atau makanannya itu tidak bisa dicerna secara keseluruhannya tetapi dibilang jumlah manfaatnya itu lebih lama waktu berada di dalam mulut itulah yang akan memberikan manfaat kepada tubuh kita jadi kita harus ingat saudara-saudara kita punya sistem pencernaan di tubuh kita punya perut ini kita punya perut enggak ada gigi oke yang hanya ada gigi saya punya mulut jadi kalau dari saya makan pas masuk di dalam saya punya dari mulut masuk ke dalam sistem pencernaan semuanya itu tidak ada gigi oke jadi kalian bayangkan kalau kalian makan atau saya makan terus makannya tidak dikunyah atau tidak dikunyah dengan benar gitu lah makanannya akan masuk dan kita lihat kita tahu kan kita punya pencernaan itu peristaltic wave jadi dia berputar dia tidak gigit tapi dia berputar bercampur dengan cairan-cairan pencernaan kita punya dalam tubuh oke jadi makanya Ellen White bilang atau Tuhan berikan kepada kita petunjuk bahwa lebih baik makan lebih lama lebih lama di mulut kita kunyah dengan perlahan-lahan daripada kita makan cepat-cepat kalau kita makan cepat-cepat tidak ada manfaatnya akan membuat sakit perut makanan tidak bisa dicerna dengan baik kalau makanan tidak bisa dicerna dengan baik gisi-gisinya tidak bisa diambil jadi kalau coba kalian perhatikan kalian bisa buat eksperimen di rumah kalau mau jadi kalau misalnya kalian makan let's say kalian makan terus makannya sangat cepat-cepat makanannya tidak dikunyah dengan baik kalian perhatikan kalau kalian pergi ke buang air besar kalian akan lihat makanannya itu apa yang kalian makan itu biasanya dia punya bentuk masih ada di situ kita kasih contoh misalnya saya punya anak orang atau josaya mereka sometimes kalau makan aduh makannya mau yang cepat-cepat kita ajar makan kunyah 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 makanannya tapi kalau mereka makan cepat langsung ditelan biasanya kalau mereka buang air besar kita suka bersihin kan kita bisa lihat ada makanan-makanan yang tidak dicerna di dalam di dalam mereka punya purut istilahnya makanan yang dimakan yang tidak dikunyah itu itulah yang keluar jadi kalian bisa lihat kalian bisa koreksi diri sendiri apakah saya sudah makanan makan saya sudah saya punya dengan perlahan sudah saya makan punya secara keseluruhan saya punya makanan koreksi diri sendiri dan sometimes kalian bisa lihat dari waktu waktu kalian atau saya buang air besar akan bisa kelihatan dan manfaatnya itu untuk saya makan dengan perlahan itu adalah kita punya makanan itu dicerna dengan baik gisi bisa diserap oleh kita punya sel-sel tapi kalau tidak dikunyah perlahan tidak bisa dapat manfaat dari makanan yang kita makan oke terus dibilang disini makanan harus dimakan perlahan lahan dan harus benar-benar dikunyah jadi istilahnya bukan hanya kita makan perlahan lahan tetapi dia bilang harus benar-benar dikunyah nah kenapa karena hal ini diperlukan agar kita punya air liur bercampur dengan makanan yang benar dan cairan pencenaan dipanggil untuk melakukan pekerjaannya jadi kalau kalian masih ingat dulu waktu kita kasih mengenai fisiologi salah satu hukum kesehatan waktu kita punya oke waktu saya mengunya saya punya makanan waktu saya masuk makanan di mulut mengunya tubuh kirim otak otak langsung kirim signal di perut untuk kasih keluar dia punya gastric juice jadi pada waktu air liur bercampur dengan kita punya makanan digestive kita punya digestive fluid atau cairan pencernaan melalui otak kirim kita punya perut untuk kasih keluar dia punya cairan karena waktu saya punya otak kirim signal ke tubuh untuk kasih keluar cairan untuk mencerna saudara dan saya punya makanan yang kita makan jadi dibilang di sini bahwa this is necessary itu sangat penting untuk kita punya makanan ini bercampur dengan air liur nah nanti kita akan lihat di bawah nanti kita akan share kepada kalian bahwa kenapa Ellen White bilang bahwa air liur itu sangat penting untuk bercampur dengan makanan kalian akan lihat ya jadi air liur itu sangat penting saudara-saudara untuk bisa bercampur dengan makanan kita akan lihat kegunaan dari air liur yang nanti terakhir saya akan bagikan kepada saudara-saudara oke ya dua kutipan lagi baru saya kasih dia punya manfaatnya oke dia bilang ketidaktahuan adalah sesuatu yang menyedihkan dalam proses pencernaan ketidaktahuan atau ignorance atau tidak mau tahu atau sudah tahu tapi tidak mau bikin itu adalah satu hal yang menyedihkan Ellen White bilang terus dia bilang kalau kita makan dengan cepat makan dengan cepat harus ditegur nah kalau bahasa Inggris dia bilang rapid eating should be condemned jadi kalau saudara makan dengan cepat Ellen White bilang itu harus di condemn harus ditegur jangan makan dengan cepat oke kita harus makan dengan perlahan dan punya makanan itu dan bagaimana saya tahu saya punya itu saya punya air liur sudah-sudah bercampur memang betul-betul bercampur di mulut jadi waktu kita makan kita bisa rasakan itu air liur keluar keluar dan bercampur dengan makanan nah itu sangat penting nanti kalian lihat di air liur itu ada apa dan kenapa kutipan ini Ellen White kasih terus dibilang makanan harus dikunyah dan dicampur secara menyeluruh dengan air liur untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sebagaimana yang sudah dirancang secara alami untuk melakukan hal itu jadi Tuhan pencipta kita sudah menciptakan kita bahwa makanan kita itu harus dicampur secara menyeluruh dengan air liur untuk melakukan pekerjaan yang baik jadi tanpa air liur itu kita punya sistem pencanaan tidak akan melakukan pekerjaannya dengan baik karena Tuhan sudah merancang waktu dia menciptakan kita dia sudah rancang ini kita harus makan dengan perlahan kunyah secara menyeluruh jadi ada tiga makan perlahan kunyah dengan menyeluruh dan ketiga kita punya air liur harus dicampur dengan kita punya makanan kalau kita bikin tiga-tiga itu kita punya sistem pencanaan itu akan sehat tapi kalau kita tidak bikin itu tadi Ellen White bilang akan merusak kita punya sistem pencanaan saya punya perut akan menderita penyakit sakit perut dispense indigestion atau tidak mencana dengan baik saat-saat gisinya tidak bisa diserap dengan baik makanya lebih baik makan sedikit tapi mengikuti hukum yang Tuhan berikan daripada makanan dengan cepat-cepat tapi tidak punya dengan baik-baik oke satu lagi kutipan baru kita kasih dia punya keterangan jadi sejauh mungkin kita harus menghindari makanan dengan tergesa-gesa ini dia jangan kita makan dengan tergesa-gesa sudah makanya kita harus tahu oke saya kerja misalnya jam berapa berarti saudara harus ada planning rencana saya bangun jam berapa apa kalau ibu-ibu masak jam berapa atau harus tahu ya kita punya jam atau kalau saya makan kira-kira berapa lama saya makan dengan saya tidak makan dengan cepat-cepat jadi harus ada timing harus ada planning juga jam berapa saya mau makan kalau saya sudah tahu jam berapa saya sudah makan berarti saya sudah siap-siap sudah mandi sudah worship semuanya itu supaya waktu kita duduk makan kita makannya tidak cepat-cepat makannya Ellen White bilang so far as possible secau mungkin hindari makanan yang tergesa-gesa semakin pendek waktunya untuk makan semakin kurang seharusnya yang dimakan itu kan tadi sudah dibilang dia bilang adalah lebih baik ini dia adalah lebih baik untuk tidak makan daripada makan dengan tidak mengunya dengan benar waduh wow jadi ini berarti sangat serius sekali ya untuk kita semua kalau makan dengan cepat-cepat karena Ellen White bilang lebih baik kita tidak makan daripada makan dengan tidak mengunya dengan benar karena kalau kita makan tidak mengunya dengan benar saudara kita tidak mau bilang coba atau mungkin saudara dan saya punya pengalaman makan cepat-cepat akhirnya aduh kok saya sakit perut enggak enak saya punya perut kayak begitu kayak gas kayak ada orang Indonesia bilang suka bersendawa kayak keluar gas dari mulut ya kan karena kita punya makanan tidak dicernah dengan baik kita malah tidak menjaga kita punya sistem pencenahan malahan kita merusak kita punya sistem pencenahan hanya dengan hal yang sangat simple saudara saudara hal yang sangat sederhana yang mungkin saudara sudah tahu pekabaran ini atau baru dengar pekabaran ini atau sudah tahu tapi masih melanggar dan sekarang kita diingatkan kembali kita semua diingatkan kembali makanya Ellen White punya kutipan yang saya sudah pernah share waktu lalu waktu kita bangun pagi bikin rencana apa yang saudara mau bikin hari ini kalau memang misalnya saya tinggal di rumah jaga anak-anak saya sudah tahu apa yang saya mau bikin karena itu adalah rutinitas saya setiap hari tapi kalau misalnya ada sesuatu planning atau apa kita harus plan out harus rencanakan kalian biasa makan pagi jam berapa jadi jangan situasi membuat kita melanggar hukum kesehatan kita yang harus mengatur situasi yang ada di depan kita misalnya saya mau pergi kemana mau drive kemana berapa lama atau mau pergi dengan pesawat atau ada sesuatu hal yang saudara harus lakukan hari itu jadi bikin rencana ya dan rencananya itu saudara harus sisipkan saya saya mau mengendarai mobil berapa jam sudah tahu oke jam segini saya harus makan berarti saya harus cari tempat makan di mana stop by di mana atau jangan saya makan tergesa-gesa dengan terburu-buru atau mungkin saudara lagi drive sambil makan jadi kita harus tenang saya punya pikiran banyak lagi hal-hal yang Ellen White bilang bagaimana untuk kita makan tapi saya hanya kasih satu hal saja supaya mendingan saya kasih satu hal kita bisa mengerti daripada kasih banyak hal akhirnya kita lupa oke jadi yang satu hal yang kita mau bilang ini yang hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita bahwa janganlah kita makan terburu-buru kita makan dengan perlahan kita kunyah makanan itu dengan baik dan air liur itu berbaur dengan makanan kita baru bisa ditelan nah itulah sebabnya kita harus tahu saya punya jam berapa lama saya makan oke supaya saya tidak makan dengan cepat-cepat oke sampai di sini kita habis itu kita akan kasih tahu kepada saudara-saudara kenapa Ellen White bilang makanan itu harus dikunyah atau dicampur menyeluruh dengan air liur untuk melakukan pekerjaannya oke tapi sebelum saya terangkan dia punya itu dia punya keterangan itu apakah saudara-saudara ada tambahan atau pertanyaan sampai di situ pertanyaan Joy oh iya ya silakan kalau misalnya orang sakit kan kita kasih jus-jus dengan makanan yang di blender oh ini kak sus bagaimana cara iya bagaimana cara konsumsinya oke jadi dianjurkan kak walaupun itu jus atau makanan yang di blender itu dianjurkan jangan langsung jangan langsung telan kayak gini ya kayak saya minum air kan saya langsung telan kan nah ini saya kasih contoh kalau jus atau dengan smoothie misalnya kita bisa minum begini jadi istilahnya kita bisa apa bisa campur dengan air liur apalagi smoothie ya apalagi smoothie atau makanan yang di blender harus campur dengan air liur karena apa karena kalau smoothie itu itu kan kalau makanan di blender itu kan makanannya itu seperti sudah itu masih makanan padat kan bukan hanya bukan hanya jus nah kalau makanan masih istilahnya bukan padat ya maksudnya bukan hanya dia punya jusnya tapi hanya di blender itu itu diwajibkan untuk saudara atau saya campur dengan air liur karena itu harus waktu dengan air liur itu nanti kita akan terangkan di bawah itu kenapa itu harus dicampur dengan air liur karena di air liur kita itu ada enzim-enzim yang akan dikeluarkan untuk memecahkan apa untuk enzim itu akan bekerja untuk membantu dalam kita punya sistem pencanaan atau makanan yang kita konsumsi tadi saya bilang jus kalau jus saya tidak tahu apakah itu harus saya minum langsung begitu atau campur dengan air liur tetapi yang saya tahu kalau makanan yang di blender itu harus campur dengan air liur untuk kalau jus lebih baik bisa minum dengan perlahan-lahan dan ada air liur juga keluar campur dengan jus tapi kalau blender saya tahu itu harus dicampur dengan air liur gimana kak sus bisa menjawab pertanyaan itu kak iya terus kalau misalnya rasanya pahit gimana ada kan jus yang dicampur daun-daun yang agak pahit jadi juga harus dicampur juga dengan air liur nah itu tadi kak saya bilang kalau jus kalau jus saya kurang terlalu pasti itu harus campur dengan air liur tetapi kalau smoothie atau di blender itu harus dicampur dengan air liur karena itu makanannya bukan hanya jus saja ada makanan yang hanya dihancurkan saja gitu loh walaupun walaupun rasanya pahit harus kalau di blender kak ya rasanya pahit makanya mungkin kak kalau misalnya susah begitu makanya mungkin kita bisa cari dia punya ada kombinasi yang untuk supaya jangan dia terlalu pahit misalnya tambah wortel kak atau apa yang bikin dia ada rasa nggak pahit sampai orang itu bisa bisa kunyah itu makanan kak kalau terlalu jadi kita bisa cari alternatif apa yang bisa membantu supaya jangan membuat orang itu kayak mau makan aja sudah memakan pahit aja udah kayak rasa memuntah kan jadi mungkin tambah wortel atau apa yang enak jadi dia bisa bisa ada di mulutnya untuk karena air liur itu udah sangat penting sekali kak nanti kita akan terangkan di bawah ini kenapa air liur itu sangat penting oke makasih joy oke thank you kak kak sus ada lagi oke kalau sudah tidak ada lagi jadi kita mau belajar saya nggak ada taruh dia punya gambar-gambar saya mau ada dia punya gambar-gambar tapi saya sudah tidak sempat taruh di sini jadi saya kasih dia punya sistem fisiologinya kenapa Ellen White bilang tadi bahwa kita itu harus punya kita punya makanan dan kita harus membiarkan air liur bercampur dengan makanannya dan makannya harus makan dengan secara perlahan-lahan oke jadi kenapa saya harus punya jadi kita sudah tahu kan punya oke punya itu menghancurkan makan yang kita makan nah kalau untuk makanan yang smoothie yang tadi Kak sustanya atau makanan yang di blender of course makanannya itu sudah kita tidak perlu punya tetapi ingat ada tiga kan harus punya makanan harus bercampur air liur dan makanannya perlahan-lahan berarti kalau dalam kasus smoothie atau makanan yang di blender walaupun saya sudah tidak perlu untuk kunyah karena makanannya itu sudah dihancurkan saya harus mix atau campur itu air liur dengan makanan saya oke jadi tapi sekarang saya mau kasih ini dalam kasus yang bukan makanan di blender ya ini dalam kasus kita makan oke waktu saya makan kenapa saya harus kunyah karena itu akan menghancurkan makanan kedua akan membuat kita punya waktu saya kunyah akan mengeluarkan air liur untuk keluar dengan bebasnya dan akan bercampur dengan saya punya makan jadi kita tahu kan waktu saya kunyah itu makanan dihancurkan dan waktu saya kunyah gini 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 itu kita punya air liur ada tiga disini dia punya lobang akan keluar untuk campur dengan saya punya makanan nah kita lihat kenapa kenapa itu air liur itu sangat penting kenapa itu Ellen White bilang makanan cepat-cepat atau tidak kunyah dengan baik tidak bercampur dengan air liur harus ditegur dan lebih baik jangan makan dia bilang disini jangan makan daripada kita tidak kunyah dengan benar oke ini dia disini dia bilang karena dia bilang air liur itu ini bukan Ellen White ini pelajaran yang kalian bisa dapat dimana saja belajar medical missionary dapat belajar di internet bisa dapat di buku-buku bisa dapat kalian lihat ini waktu saya baca ini saya bilang amazing sekali ini air liur yang Tuhan memberikan kepada kita air liur itu sangat penting untuk pencernaan karena di air liur itu waktu kita kunyah makanan air liur itu keluar ada satu enzim yang enzimnya itu namanya amilase jadi amilase itu dia menghancurkan starch atau karbohidrat atau dia menghancurkan kompleks karbohidrat kayak nasi kayak roti kayak pasta kayak begitu ya dia menghancurkan lebih kecil into smaller molecule oke terus ini air liur ini juga dia membantu kita untuk swallow untuk telan kita punya makanan karena waktu makanan itu campur dengan air liur itu makanan itu jadi apa jadi basah dengan jadi lembut ya makanya itu bisa masuk di kita punya kita punya throat kita punya apa ini ya ya saluran pencernaan yang disini dengan dengan mudah nah coba saudara bayangkan coba bayangkan ya kalau saudara makan kacang kacang itu kan misalnya kacang tanah ya itu kan sangat kering kan sangat kering nah bayangkan kalau saudara dan saya kunyah misalnya saya kunyah terus tidak ada air liur yang keluar itu motelan itu kacang oh ya that's right kerongkongan ya masuk di saya punya kerongkongan thank you jadi untuk motelan itu kacang itu kayak kayak telan sesuatu yang kering itu kalau sesuatu kering masuk kita punya kerongkongan disini pasti kan akan apalagi kalau sudah masuk di saluran penapasan akan akan batu kan begitu makanya puji Tuhan waktu Tuhan menciptakan kita dia kasih air liur sampai makanannya itu bercampur dengan air liur dan makanannya itu jadi basah dan kita bisa telan dengan mudah itu dia tapi dia bilang disini dan air liur itu adalah sangat bagian yang penting untuk kesehatan tubuh kita oke jadi kalau begitu air liur itu apa bagian penting untuk kesehatan tubuh kita yang Ellen White sudah bilang kalau kita makan kunyah air liur bercampur dengan kita punya makanan selain dia punya ada enzim yang menghancurkan kita punya makanan dia juga menghancurkan itu kita punya karbohidrat yang kita makan yang dari mulut sini oke kalian lihat dia bilang research atau penelitian membuktikan menunjukkan bahwa air liur itu akan melindungi kita punya akan melindungi kita punya penyakit gusi air liur ini ini penelitian sudah membuktikan terus air liur itu akan juga protect untuk supaya kita punya gigi itu tidak rusak wow dan juga beberapa infeksi infeksi di mulut jadi di sini air liur itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita karena dia menjaga supaya kita punya busi tidak ada penyakit atau tidak ada luka atau menjaga supaya kita punya gigi tidak rusak atau supaya tidak ada kita punya infeksi yang ada di mulut jadi kita akan belajar kira-kira bagaimana sampai air liur itu bisa melakukan hal itu kita lihat di sini ini dia jadi waktu kita makan sedara-sedara waktu kita makan punya dengan pelan-pelan air liurnya keluar menghancurkan kita punya makanan ternyata sedara-sedara air liur yang keluar dari kita punya mulut itu neutralize atau apa ya bahasa Indonesia kasih bikin neutral itu itu asid atau itu asam di dalam mulut yang menghancurkan kita punya apa animal animal itu emile bahasa Indonesia kalau ada yang tahu animal animal itu apa bahasa Indonesia emile yang yang protect kita punya gigi itu baik dengan cara washing away atau membersihkan atau mengeluarkan oke let me see ya emile ya oke thank you jadi waktu kita punya makan kita punya air liur keluar dia akan menetralisasi kita punya asam di mulut yang asam itu akan menghancurkan kita punya emile di kita punya gigi dengan cara dia mau kasih washing away atau kasih singkirkan itu asam residu from eating jadi waktu kita makan kan waktu kita makan kita punya oke jadi jadi saliva atau air liur itu akan menetralisasi itu asam yang akan merusak kita punya emile di gigi ya dari makanan yang kita makan waduh amazing sekali terus waktu asam damage animal itu kita punya emile itu saliva atau air liur itu akan memperbaiki repairs the tooth protective surface in a process called remineralization jadi ada proses yang dibilang disitu remineralization yaitu kita punya air liur itu memperbaiki itu apa namanya kita punya gigi di permukaan gigi yang mana dirusakkan oleh makanan atau asid jadi saliva itu kalau kita lihat saliva itu kalau saudara belajar lebih jelas mengenai saliva saliva itu saudara-saudara kalau misalnya dia menetralisasi netral asam kira-kira saliva itu apa dia punya pH apa dan kalau air liur menetralisasi asam berarti pH dari air liur kita ini pH-nya apa kalau dia bikin netral asam berarti air liur kita pH-nya apa kak kak Roy basah that's right oke jadi ya ya jadi kita punya kita punya air liur sudah alkaline atau basah jadi kalau kan biasa orang suka minum oh saya mau beli alkaline water atau air yang pH-nya sangat tinggi saudara-saudara Tuhan sudah ciptakan alkaline water atau air liur dengan alami di mulut saya waktu saya kunyah saya punya makanan istilahnya tidak perlu tidak perlu keluarkan uang banyak-banyak sampai beribu-ribu dolar atau berjuta-juta untuk saudara membeli sesuatu hal yang apa untuk air minum atau air minum yang untuk bikin alkaline di kita punya mulut waktu kita kunyah makanan dengan pelahan-lahan dan kita campur kita punya makanan dengan air liur air liur itu alkaline saudara-saudara dia yang menetralisasi kita punya makanan yang bisa merusak kita punya MLD kita punya gigi itu 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 air liur saudara-saudara mungkin kita tidak pernah atau mungkin sudah dan saya selama ini ya air liur gak pernah apa ya kayak gak pernah menghargai kita punya air liur disini yang Tuhan sudah ciptakan dia itu banyak sekali dia punya manfaat saya hanya kasih dengan ini sudah dipilih-pilih yang saya kasih kepada saudara-saudara coba kalian cari tahu kalian akan lebih menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan gratis gak perlu dibeli air liur gak perlu dibeli gratis alkaline di mulut gak perlu dibeli gratis saudara-saudara oke terus dibilang disini kalsium phosphoride dengan mineral-mineral mineral-mineral yang lain yang berada di dalam kita punya air liur wow jadi di air liur kita itu sudah ada mineral oke mineralnya itu disini bilang kalsium phosphorus fluoride dengan mineral-mineral yang lain yang ada di kita punya air liur mereka memperbaiki itu email email di kita punya permukaan gigi dan menjaga supaya tetap sehat kuat dan apa ini melawan itu cavity cavity itu kayak karang ya jadi bayangkan saja saudara-saudara hanya dengan kita punya saliva makanya kita kalau makan harus kunyah karena saliva ini atau air liur ini banyak sekali dia punya manfaat untuk kita secara keseluruhan di tubuh dengan enzim-enzim yang dia keluarkan dan juga ada mineralnya dia punya air kita punya air liur alkaline yang akan supaya kita punya gigi tidak rusak jadi waktu kita makan sudah-sudah Tuhan itu sangat amazing ya sangat luar biasa sekali jadi waktu kita makan walaupun makanannya kayak apa namanya acid itu apa tadi bahasa Indonesia asam tetapi dia ada cara untuk menetralisasikan itu asam itu dan dia ada cara yang sangat powerful untuk menjaga saya punya mulut tidak kena infeksi saya punya gigi tetap kuat tidak rusak dengan apa saudara-saudara air liur berapa mau beli air liur it is free itu cuma-cuma tapi untuk menjaga saya punya gigi tetap bagus saya punya mulut tidak kena infeksi saya punya sistem pencanaan sehat makanya Ellen White bilang kunyah makanannya jangan langsung terang langsung terang jadi air liurnya tidak bercampur dengan kita punya makanan enzimnya tidak bercampur dengan makanan untuk menghancurkan makanan air liurnya itu tidak keluar dengan banyak untuk menjaga kita punya mulut dengan kita punya gigi jadi kita melewati istilahnya kita melewati suatu hal yang sangat penting yang dimulai dari kita punya mulut makanya pencanaan ini dimulai di sini dan di sini ini banyak sekali manfaat dari air liur yang mungkin saudara dan saya belum ketahui atau kalau sudah tahu diingatkan kembali bahwa kita harus punya dengan perlahan-lahan terus dibilang di sini bahwa yang menyebabkan gastric juice dengan other digestive juice to begin to flow oke jadi air liur itu yang tadi saya bilang tadi membuat itu kita punya gastric juice dengan digestive juice di kita punya sistem pencanaan mulai untuk kasih keluar waktu kita sudah mulai mengunya waktu air liur keluar mereka juga mengeluarkan mereka punya cairan di dalam perut terus dibilang di sini semua digestive juice oke jadi digestive juice fluid itu atau cairan pencanaan itu apa saja oke jadi kita akan kasih tahu ya kita punya cairan pencanaan di tubuh kita itu ada air liur ada gastric juice atau asam bukan asam lambung ya ada apa lagi gastric juice air liur ada ya apakah itu asam lambung ada cairan di kita punya perut itu yang yang sangat apa yang sangat acid yang sangat apa namanya yang sangat asam terus ada pancreatic juice dengan ada bile oke jadi itu kita punya empat cairan pencanaan ada kita punya air liur ada ada juice yang ada di perut ada di pankreas dan kita punya bile ya dari empat ini saudara-saudara cuman gastric juice yang asam semua ini saliva air liur pancreatic juice dengan bile itu semua alkaline oke hanya kita punya gastric juice di dalam kita punya stomach ini yang yang sangat asam sangat asam di kita punya karena itu kenapa sangat asam karena itu juga bakteri masuk virus masuk semua itu akan mati disitu karena itu sangat asam sangat asam sekali ya kita punya gastric juice dan Tuhan sudah ciptakan begitu nah terus kenapa apa gunanya itu kita punya air liur dia bilang proper balance jadi balance ya jadi gastric juice kan asam oke itu kita punya air liur basah pancreatic juice itu basah kita punya empedu itu juga basah jadi waktu kita gabungkan ini empat juice ini dia bilang proper balance of these four digestive fluids itu sangat penting untuk proper digestion of food jadi harus ada balance dari empat empat cairan ini mau dari disini alkaline kemudian saya punya perut sudah sangat basah sangat asam habis itu pancreatic juice sudah jadi basah bile sudah jadi basah waktu semuanya ini di apa di proper balance ini dari digestive food ini itu sangat penting untuk kita punya pencernaan yang yang bagus untuk kita punya makanan terus itu saliva waktu kita makan kita kunyah dia itu menyebabkan kita punya peristaltic waves untuk mulai jadi kan kita punya saya bilangkan tadi kita punya perut dan sistem pencernaan selain gigi mereka tidak ada gigi di dalam mereka hanya apa peristaltic wave berputar begini ya untuk mencena saudara dan saya dia punya makanan nah waktu saliva air liur keluar ini semua juga mulai dia punya kerja jadi waktu kita cu kita punya makanan otak ini sudah punya makanannya saya harus kasih signal kepada sistem pencernaan untuk mulai dia punya peristaltic peristaltic wave atau mulai dia punya gelombang untuk mencena dia punya makanan oke jadi karena kalau kita sudah lihat oke kenapa ini ini hanya sebagian yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara saudara-saudara bisa cari sendiri bisa baca sendiri educate yourself ini yang saya dapat dan saya share kepada saudara-saudara kenapa itu saya harus makan dengan perlahan dan kenapa makanan itu harus dicampur dengan kita punya air liur karena itu juga sangat membantu untuk sistem pencernaan kita dan supaya kita punya sistem pencernaan itu tetap sehat kita harus mengikuti akan hukum yang Tuhan berikan kepada kita dengan makanan dengan perlahan nah sekarang kita coba lihat sebelum saya tutup dengan satu kutipan dari Ellen White kita lihat kenapa sih kalau orang makan mereka tidak makan tidak apa ya tidak punya makan makanan mereka dengan benar jadi istilahnya apa alasan orang sampai kalau mereka makan tidak punya makanannya dengan cepat nah kita sudah tadi baca Ellen White punya kutipan yang mana orang itu tergesa-gesa waktu makannya tinggal pendek kan jadi dia makannya dengan cepat-cepat oke itulah sebabnya mereka tidak punya makanannya dengan pelan mereka tidak makan dengan perlahan tidak membiarkan air liur itu bercampur dengan makanannya ya kan jadi kenapa ya selain mereka makan makanan karena mereka lagi terburu-buru kita akan lihat alasan kenapa orang tidak bisa makan dengan cepat atau kenapa orang-orang tidak punya makanannya pertama oke makanan itu pedas atau terlalu banyak bumbu-bumbu yang aduk oke sekarang kita mau tanya apakah kalau saudara makan makanan yang pedas apakah kira-kira kalau saudara makan makanan yang pedas di mulut kira-kira saudara mau punya pelan-pelan enjoy menikmati itu makanan atau karena saking pedasnya ini apa namanya orang bilang kurang telan-telan itu telinga udah nying-nying udah saking pedas langsung telan abis itu langsung minum air iya kan padahal Eleanor bilang kalau makan jangan langsung minum air harus tunggu at least satu jam untuk saudara bisa minum air nah kalau kita sudah tahu betapa pentingnya itu kita harus punya makanannya dan benefit dari kita punya air liur terhadap kita punya mulut dan kita punya sistem pencernaan dan enzim yang dikeluarkan untuk menghancurkan kita punya makanan yang kita makan kalau kita makan terlalu pedas atau terlalu banyak bumbu bumbu kan kalau saudara misalnya punya mulutnya makanan ini pengalaman sendiri jadi kalau misalnya kita punya makanan terus terlalu bumbu bumbunya terlalu asin jadi kayak pedas kenapa pedas jadi mau langsung ditelan kayak gitu itu alasan kenapa orang tidak mau punya dengan perlahan makanannya jadi apa solusinya makanan gak boleh pedas atau jangan terlalu banyak bumbu sampai saudara mau pas makan di mulut pun udah terlalu rasa itu dan maunya langsung ditelan kayak begitu oke terus alasan kedua makanannya itu terlalu panas atau terlalu dingin jadi kalau misalnya makanan terlalu panas jadi pas masuk di mulut apalagi makan apa mie mie todel yang sangat panas jadi mau makannya langsung udah langsung begitu langsung langsung telan makannya udah kayak gitu ya udah kepanasan atau makanannya terlalu dingin kayak apa misalnya ice cream atau ya ice cream kan apakah kalau saudara makan ice cream saudara harus cu makanannya atau masuk aja di mulut udah gak enak sekali kita punya gigi kan langsung telan nah itu alasan alasan berarti apa artinya berarti kita gak boleh makan makanan yang terlalu dingin atau makan makanan yang terlalu panas karena dengan makan makanan yang dalam kondisi itu kita tidak bisa mempunyai makanan kita dengan benar yang membuat kita punya tubuh tidak bisa digest kita punya makanan dengan baik membuat kita sakit perut kan tadi Ellen bilang indigestion membuat sakit perut dan semua yang tadi kita sudah belajar ya oke terus alasan ketiga kenapa orang tidak bisa mengunyah makanannya karena makanannya terlalu cair contoh kayak bubur istilahnya kan bubur itu berair kayak gitu ya jadi baru satu dua kali kunyah sudah mau telan karena terlalu makanan yang liquid bubur kayak begitu terlalu lembek kayak gitu jadi makanannya kalau saya perhatikan kalau saya sendiri makan makanan yang paling lama yang ada di mulut saya kalau saya makan kacang-kacangan atau biji-bijian kayak almond walnut pecan atau kacang-kacang yang lain atau biji-bijian sunflower seed atau pumpkin seed yang ada di sini itu paling lama di mulut kenapa itu paling keras paling keras dan yang kering kan ya jadi makanya dikunyah kunyah 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 sampai memang kerasa sudah kerasa air liurnya itu semua keluar untuk bantu dalam proses pencenaan tapi kalau saya punya makanan dalam situasi kondisi yang terlalu pedas terlalu banyak bumbu-bumbunya terlalu dingin terlalu panas terlalu encer makanya tadi kalau ada smoothie atau bubur biarpun terlalu encer cobalah saudara untuk apa untuk kunyah untuk tetap kunyah makanannya atau dengan cepat-cepat tadi makan jadi ini hanya adalah salah satu alasan kenapa orang-orang tidak mau bisa mengkunyah atau mengunyah makanannya untuk menurut akan hukum-hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan mungkin untuk kita ini sangat simple apa namanya pelajarannya sangat simple dan itu tidak ada sesuatu yang wow kayak begitu tetapi dalam sesuatu hal yang simple yang sangat sederhana tapi kalau kita semua tidak ikuti abaikan atau tidak mau tahu dengan hal-hal kecil mungkin mungkin ya mungkin kalau saudara apa mungkin kita makannya misalnya tidak kunyah dengan baik hari ini mungkin pengaruhnya tidak saudara langsung rasakan tetapi sesuatu hal yang kita lakukan terus menerus untuk melanggar akan hukum kesehatan atau untuk melanggar akan saya punya sistem pencernaan atau sesuatu yang Tuhan sudah berikan saya langgar selalu hukum di alam itu selalu ada dia punya cause and effect ada penyebabnya penyebab cause dengan dia punya hasil kan efek jadi kalau saya penyebabnya ini saya melanggar hukum hukum Tuhan di Alkitab bilang apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai bisa ada kalau kita lihat perumpamaan kalau petani tabur apakah petani tabur hari ini atau besok sudah keluar dia punya buah tidak kan itu juga bisa memakan waktu ada yang ada yang satu tahun ada yang hanya tiga bulan ada yang satu bulan sudah keluar kayak Daniel cerita sama saya dia lagi urus itu opak yang kena kanker paru-paru stadion empat jadi dia bilang kak ini opak ini waktu dia masih muda dia itu perokok sangat perokok satu hari bisa tiga bungkus rokok dia habiskan sampai kena sakit paru-paru dan dia kena kanker paru-paru pada umur 73 tahun nah kenapa saya bilang begini mungkin saudara belum bisa merasakan saudara punya sistem pencernaan terganggu sekarang hanya dengan makanan yang cepat-cepat atau harus bercampur dengan air liur mungkin kita belum merasakan sekarang tetapi ingat saudara-saudara ada cause ada effect itu hukum alam ya penyebab dengan effectnya jadi apa yang saya lakukan selalu akan apa yang saya tabur selalu saya akan tuai kalau saya tabur dengan kalau saya mengikuti akan hukum Tuhan dia punya effect adalah Tuhan sudah berjanji dia akan menjaga kita punya sistem tubuh tidak ada penyakit yang kita akan derita tetapi kalau kita melanggar hukum yang Tuhan berikan kepada kita walaupun effectnya saya belum merasakan hari ini besok minggu depan bulan depan satu tahun depan atau dua tahun depan tetapi pasti dia punya effect akan muncul one of this day satu kali kelah seperti yang Daniel cerita opa ini merokok tiga bungkus satu hari waktu mudah baru 73 tahun langsung kena kanker langsung stadium 4 dia punya progresnya itu sangat cepat jadi makanya puji Tuhan bukankah Tuhan itu sangat baik memberikan kita hukum-hukum walaupun hanya sederhana saja tapi walaupun sederhana yang kita belajar saat ini tapi dia punya pengaruh di kita punya tubuh itu juga sangat besar juga untuk kesehatan kita untuk kita punya sistem pencanaan oke dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa dengan kuasa Tuhan lah yang akan melakukan semua hukum-hukum yang dia sudah berikan kepada kita oke sebelum saya tutup dan mungkin nanti sudah ada pertanyaan saya mau satu kasih satu spiritual application jadi untuk mempunyai makanan itu juga dengan perlahan-lahan itu juga ada aplikasi rohani yang mana kalau kita belajar firman Tuhan kita juga harus punya firman Tuhan dengan perlahan-lahan oke kita baca di sini ya dia bilang Alkitab berisi semua prinsip-prinsip yang manusia perlu untuk dipersiapkan mereka terhadap hidup sekarang ini atau hidup yang akan datang dan prinsip-prinsip ini dan this principle dan ini prinsip-prinsip ini bisa dimengerti oleh semua jadi Alkitab punya prinsip yang untuk kita hidup sekarang ini dipersiapkan untuk sekarang ini dan masa depan dan semua prinsip-prinsip ini bisa semua dimengerti tidak ada tidak ada orang dengan with a spirit to appreciate tidak ada dengan roh untuk menghargai pengajaran-pengajaran itu dapat membaca a single passage from the Bible membaca dia punya di Alkitab itu tanpa mendapatkan some helpful thoughts jadi kalau kita punya roh untuk menghargai pelajaran-pelajaran di Alkitab waktu kita baca misalnya ada ayat apa misalnya di Alkitab jadi kalau saya punya roh untuk menghargai dia punya ajaran di Alkitab kita itu waktu kita baca kita pasti akan mendapatkan pemikiran-pemikiran yang sangat menolong kita itu maksudnya ya tetapi kita lihat ini the most valuable teaching of the Bible tetapi the most valuable teaching jadi pelajaran yang sangat berharga dari Alkitab itu tidak bisa diperoleh dengan belajarnya yang hanya sometimes kadang-kadang atau pelajarannya itu yang tidak tidak bisa dikoneksi satu sama yang lain jadi istilahnya kalau kita mau dapat itu pelajaran berharga dari Alkitab itu kita harus memang betul-betul belajar terus-menerus jangan hanya oh kalau ada waktu lah baru saya belajar atau pelajarannya itu kita tidak bisa koneksi jadi kalau untuk pelajaran itu bisa koneksi kita sudah tahu prinsipnya line upon line hear a little there are little dua tiga witness itu kan jadi jangan hanya belajar seakan-akan ya kalau ada waktu untuk Tuhan saya mau belajar tidak bisa koneksi pelajarannya satu sama yang lain itu kita tidak akan bisa mendapat the most valuable teaching tidak bisa mendapat harga yang apa pengajaran di Alkitab kita tidak bisa mendapatkan itu terus dibilang di sini it's a great system of truth is not so presented as to be discerned oke jadi ini dia ini dia ya the great system sistem yang besar dari kebenaran tidak bisa diberikan atau dimengerti apa dengan careless or hasty reader jadi untuk sistem kebenaran itu kita kita tidak bisa mengerti kita tidak bisa berikan kepada orang lain atau saya tidak bisa mengambil dia punya pelajaran yang sangat berharga untuk saya yang bisa mempersiapkan saya untuk kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan kalau kalau saudara dan saya bacanya itu careless atau cuma numpang lewat begitu tidak perlu peduli atau apa ini hasty reader apa itu hasty reader bacanya bacanya itu cepat-cepat ya kayak in hurry in hurry hasty itu sama dengan in hurry jadi kalau kita makan makanan fisik secara makanan dengan cepat-cepat itu tidak ada manfaat untuk saya sama saudara prinsipnya dengan firman Tuhan kalau kita mau belajar firman Tuhan supaya mendapat keuntungan dari firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya kita jangan baca dengan careless atau tidak terlalu peduli kalau tidak mengerti ya sudah lah kayak begitu kita harus cari sampai kita bisa menemukan dan kita jangan juga baca dengan apa cepat-cepat nah ini spiritual chewing the word of God dengan chewing kita punya physical food itu sama dia punya prinsip saudara-saudara kalau kita mau dapat keuntungan dari makanan fisik dengan makanan rohani harus pelan-pelan jangan terburu-buru jangan careless jangan jadi istilahnya oh saya harus pergi kerja oke baca cepat-cepat yang penting kayak formalitas aja untuk kita belajar jangan begitu ya ambil waktu saudara dengan Tuhan untuk really baca lihat apa yang saya bisa dapat dari firman Tuhan itu maksudnya terus dibilang banyak dari harta-harta itu harta-harta dalam Alkitab hanya lie far beneath the surface hanya jadi permukaan dan dapat diperoleh only many of its treasure lie far oke sorry banyak itu harta-harta itu banyak di bawah sorry ya di bawah tanah ya oke jadi itu harta firman Tuhan itu di bawah tanah di bawah hanya permukaan dan hanya bisa diperoleh dengan cara belajar dengan rajin dan continuous effort jadi untuk saudara dan saya mau dapatkan harta-harta tersembunyi dalam firman Tuhan kita harus cari dengan rajin dan usahanya terus menerus saudara-saudara jadi kayak misalnya ya untuk kita makan juga jadi kita harus apa makan juga dengan kunyah terus menerus kunyah 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 sampai baru bisa ditelan atau untuk mendapat manfaat kepada setubuh saya atau firman Tuhan untuk saya mendapatkan manfaat untuk firman Tuhan saya harus ada usaha terus menerus dengan dan juga dengan cara rajin untuk mencari akan firman Tuhan baru kita bisa mendapatkan harta tersembunyi atau baru kita bisa mendapatkan manfaat dari Alkitab atau kalau makan makanan fisik baru kita akan merasakan manfaat di tubuh kita dari makanan yang kita makan kalau saya punya dengan perlahan-lahan prinsipnya sama saudara-saudara jadi untuk makan firman Tuhan the same principle dengan makan dengan makanan makanan fisik jadi dua-dua itu jangan kita buru-buru kita harus ada usaha untuk mencari firman Tuhan baru kita bisa mendapatkan manfaatnya nah ini terakhir kebenaran kebenaran that goal to make up the great whole jadi kebenaran-kebenaran yang membuat itu secara keseluruhan itu harus dicari dan dikumpulkan dengan apa hear a little dare a little jadi untuk kebenaran itu membuat satu kebenaran yang besar atau yang lengkap kebenaran itu harus dicari dan harus ambil hear a little dare a little ini spiritual application sama dengan makanan yang kita makan kan untuk kita makan apa kunyah kan kunyah kunyah jadi kayak dari satu hal yang jadi misalnya misalnya apa saya makan apple ya saya makan apple kan misalnya apple nya kayak beginilah dia punya ukuran size waktu saya makan saya kunyah kunyah jadi apple nya itu akan jadi jadi kecil-kecil jadi hear a little there a little kayak begitu ya habis itu jadi akan lebih kecil lebih kecil lebih kecil jadi sama dengan makan makanan firman Tuhan untuk saya makan makanan firman Tuhan dan saya bisa mengerti keseluruhan kebenaran Tuhan saya harus ambil satu di sini satu di sini kemudian dikumpulkan digabungkan jadi satu untuk bisa melihat keseluruhan akan kebenaran Tuhan melihat betapa indahnya firman Tuhan melihat betapa indahnya karakter Tuhan melihat semua kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya jadi itulah adalah itu adalah prinsip-prinsip atau apa konsol yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui Mrs. White bagaimana kita harus makan firman Tuhan dan bagaimana juga kita harus makan makanan fisik dengan makanan rohani supaya kita punya tubuh di 1 Thessalonica 5 23 dibilang and the God of peace dari Tuhan yang sumber kedamaian itu akan sanctify kita dan akan preserve akan menjaga kita punya body soul and spirit kita punya tubuh jiwa dengan kita punya roh blameless tanpa cacat sampai kedatangan Tuhan Yesus jadi salah satu cara untuk kita punya body spirit and soul itu blameless adalah kita makan firman Tuhan dengan tidak terburu-buru dan juga kita makan makanan physical food dengan tidak terburu-buru tetapi kita terus mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan yang sudah diberikan makanan dengan hati yang penuh kedamaian dengan ucapan syukur mengunya dengan pelan-pelan supaya apa yang kita makan baik secara fisik atau secara rohani bisa memberikan manfaat kekuatan bagi tubuh fisik dan juga rohani kita oke sampai disitu saya punya pelajaran apakah sudah-sudah ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa amin pertanyaan Joy ya ya oke ya oke silahkan mungkin masih di sekitar makan ya tadi lagi saya ada baca menu itu harus dua atau tiga jenis makanan maksudnya dua atau tiga jenis makanan itu buah sayur atau kacang-kacangan atau buahnya dua jenis atau bagaimana oh iya Kak Sus punya pertanyaan basically itu ada pelajarannya Kak maksudnya itu ada pelajarannya dari sambungan dari pelajaran ini jadi ini pelajaran hukum-hukum yang untuk kita makan salah satu dari Kak Sus punya pertanyaan ada di pelajaran di situ Kak jadi kita harus tahu makanya untuk belajar hukum kesehatan juga itu kita harus menggunakan prinsip ini hear a little there a little nanti kita akan kasih itu yang mana yang Ellen Wad bilang harus ada dua macam kayak begitu ya Kak dengan dua atau tiga macam minimum minimum iya betul dua tiga macam dengan kalau bisa paling banyak itu tiga dices tiga sampai empat ya kak ada dia punya pelajaran kita 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 udah pernah kasih itu dulu tapi anyway kita nanti itu bagian dari ini kak bagian dari pelajaran mengenai itu tetapi untuk supaya kita mengerti dengan jelas kita harus combine hear a little there a little di Alkitab dengan Roh Nubuat supaya nanti kita itu orang bilang jangan terlalu ekstrim di diet oh orang cuman makan cuman dua makan bu makan cuman makan ini ada dia punya pelajaran khusus untuk itu dan kita akan lihat yang kak sus punya pertanyaan tapi belum sekarang kak ya nanti next time kita share tapi ada dia punya pelajaran khusus untuk itu tapi thank you anyway kak sus bertanya karena dia juga lagi baca buku petunjuk diet dan makanan anda sih kalau kita baca kita bisa mengedukasikan kita punya diri sendiri ya maksudnya tahu dan apa yang Tuhan minta kepada kita untuk menjaga tubuh kita tetap kuat sehat sampai kita menjadi living testimony satu kali kepada orang-orang yang ada di luar sana dan mereka juga bisa dimenangkan untuk Tuhan thank you kak sus amen oke puji Tuhan oke kalau sudah tidak ada ada apa ada yang lain lagi oke kalau sudah tidak ada kita akan tutup kita akan sambung nanti minggu depan selamat selamat